Jadi tinggal satu bulan, anak sudah ada segera penghian, karena nanti UAK itu juga akan menentukan peringkat sekolah kita. Kalau kemarin UAS, ularan akhir semester kelas 8 itu peringkat 10, ya minimanya dipertahankan. Kelas 7, ya kemarin 12, itu matukan. Ya, saya betul-betul anak-anak ini bisa membawa nama, baik ASAP 1, karena itu nanti melepak sepanjang hidupnya. Ya, tidak? Ya, anak-anak kami merima ijazah dari sini. Tidak saya terpanjang waktu, ya betul-betul ini nanti kita berjuang, selamat menempuh ujian nasional kelas 9. Dan untuk yang kelas 7-8 juga selamat mempersiapkan diri dalam menempuh ulangan kenaikan kelas. Akur alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah informasi dari puluh-puluh yang akan disampaikan oleh yang terhormat, Bapak Minarto SPV. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Informasi dari puluh-puluh yang pertama kepada peserta para usia nasional. Diharapkan memperhatikan hal-hal yang sudah diinformasikan di hari kemarin, di ruang kelas 8A kelas 8B. Utamanya ialah anak-anak mempersiapkan peralatan sendiri sendiri. Yakinkan bahwa pensil Anda benar. Yang kedua, tidak diperkenalkan membawa HP. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pada saat Anda menerjakan selanjutnya saat bergerak. Kemudian informasi untuk kelas 7 dan 8. Kelama kegiatan usia nasional termasuk, Anda belajar di rumah dan masuk tanggal 27 hari Jumat dengan persiapan wajah biasa. Khusus untuk kelas 7, pada hari Jumat tersebut juga akan diraksanakan tes agil untuk mengukur tingkat kemampuan keterdasan. Nah, yang perlu dipersiapkan adalah anak-anak membawa pensil 2B dan penghapus. Bisa bingung ring? Baik. Itu informasi yang kami sampaikan. Untuk kelas 9, lagi-lagi Anda sudah punya perkara yang cukup untuk menghadapi usia nasional, sehingga pemantapan pada diri Anda sendiri untuk melaksanakannya. Jangan lupa pesan Ibu Kupatwa Kemalian, anak-anak menjaga sihatan. Selamat untuk Anda, minta-minta sukses. Terakhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergerak kepada kita semua. Yang terumat, Ibu Kupatwa Sekolah SMP Mikri Satu Turing, Bapak, Ibu Guru, serta staf karyawan SMP Negeri Satu Turing yang kami hormati, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji suku Tuhan yang mahasiswa karena telah melipatkan rahmat dan hidayanya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara mendoakan teman-teman kelas 9 yang akan melanjutkan disangkatan ujian nasional besok Senin. Saya selaku wakil dari kelas 9 memohon doa restu dari adik-adik kelas dan juga Bapak, Ibu Guru supaya dalam ujian nanti dapat mengerjakan dengan baik dan lancar dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan serta dapat melanjutkan ke sekolah yang kami hidang-hidangkan. Kami juga meminta maaf kepada teman-teman dan adik-adik kelas dan juga Bapak, Ibu Guru Bapak, Ibu Guru Saya hanya bisa mendoakan semoga kelas besok bisa menguruskan urusnya dengan lancar dan nilai yang maksimal masuk di sekolah yang kalian dan di depan dan jangan sampai ya Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Ibu Rohmat SPD Kepada yang berhormat Bapak, Ibu Rohmat SPD dipersilakan Sebelum kedua kita jalankan bersama saya membagi informasi untuk kelas 9 yang pertama nanti kartu terserta ujian diambil pagi hari di tempat ini di tempat biasa kemudian kalau sudah selesai nanti di kembalikan lagi sampai saat ini nomor peserta pasti disimpan di sekolah dan diambil hari setiap hari seperti BDF yang kedua setelah selesai mengerjakan soal ujian nasional jangan keluar dulu karena nanti lebar jawab akan dikoreksi akan diperliti kembali oleh pengawas dan apabila ada kesalahan data mungkin kamu masih ada di dalam ruang jadi mudah kita usah mencari itu dan baik semua ya ya mari kita bersama-sama berdoa nomor para Tuhan Yamasa semoga untuk yang kelas 9 dalam menjalani tugas keujian nasional bisa mencapai nilai yang baik lulus dengan berdikat yang baik untuk itu mari kita bersama-sama dan sebelumnya ini ada ya beberapa untuk orang berdoa berdoa itu kita memohon kepada Tuhan Yamasa ini seluruhnya hati dan pikiran kita tidak ada atau tidak kemana-mana tapi hati dan pikiran kita kita serahkan kepada Tuhan Yamasa kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh Allah akan atau Tuhan akan mengabulkan Tuhan kita tapi kalau kita bertuah hanya setengah-setengah dengan hati pikiran dia kemarah-marah berarti Tuhan kita tidak kepada Tuhan tapi hanya di lahir saja untuk itu kita ambil sikap seberan untuk kelas 7-8 yang mungkin semuanya berdoa bersegurusan bersama ya sebetulnya coba percangkan mata semuanya percangkan mata serahkan diri kita pada Tuhan Yamasa lewat semuanya tarik nafas dalam dalam lewat hidup dalam tangan tersenang teruskan lewat bulan bulan-bulan balik lagi hidup energi yang positif energi kesehatan energi kecerdasan energi daya ringan tetapi yang kuat Tuhan membuskan kelahan-lahan terasa kita membuskan energi yang negatif rasa sakit hati benci apalagi indah kekecewaan kita tidak jauh-jauh dari hati dan hati kita apalagi tarik energi yang positif energi kesehatan kecerdasan kekuatan terasa sakit hati kita rasa kecik kita tudan kita terbuat perasaan-perasaan dari hati dan pikiran kita saya yang berdoa kalian yang menangis dengan posisi berdoa yang betul mantap kita dikejarkan berhati dan kita tidak tidak terhadap masa terasaan-perasaan terasaan-perasaan dan kita menangis Terima kasih. 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 7-8 yang sudah bisa langsung ke kelas masing-masing dan berdoa ulang berdoa dulu di kelas masing-masing